Di video kali ini gue bakal ngasih tutor cara ngamanin akun google yang baru kalian beli dan pastinya tanpa ke non aktif Nah disini kebetulan gue baru aja beli akun app login google dan langsung mau gue amanin Kalian loginin dulu akunnya di aplikasi gmail Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jika sudah login langsung aja kalian amanin akunnya dan kalian cek apakah ada nomor ataupun email pemulihan di akun tersebut Nah pas gue cek ternyata disini ada email sama nomor telepon pemulihan Gue bakal nyuruh orangnya buat hapusin karena kalau kita hapus sendiri itu kemungkinan akun googlenya bisa otomatis ke non aktif Gue nyaranin buat kalian kalau mau beli akun app login google Kalian pastiin dulu orangnya mau ngehapusin ataupun mau nambahin email sama nomor telepon pemulihan Kalau orangnya gak mau ngehapusin kalian mendingan skip aja beli akunnya daripada nanti ujung-ujungnya akun google kalian ke non aktif Nah disini orangnya udah ngehapusin email sama nomor pemulihan Langkah selanjutnya kalian langsung bisa amanin akunnya Pertama-tama kalian masuk dulu ke opsi keamanan Kalian pastiin dulu apakah ada yang login atau enggak di akunnya Kalau ada kalian bisa logotin langsung dari googlenya Disini gua mau logotin dulu tiga perangkat yang terkait ke akun googlenya Terima kasih telah menonton Nah kalau udah kalian bisa langsung ke info pribadi Terus kalian bisa langsung ganti sandi Ganti sandi akun google yang baru kalian beli itu wajib ganti sandinya dua kali Yang pertama pas ngamanin akun dan yang kedua pas terakhir udah ngamanin akun itu kalian wajib ganti sandi lagi Nah jika udah kalian bisa masuk lagi ke opsi keamanan Kalian nyalain fitur verifikasi dua langkah Ataupun autentifikasi Tambahin nomor telepon kalian buat jadiin opsi keamanannya Kalian juga bisa minta kode 10 kode 10 kode keamanan Nah dapatkan kode keamanan Kalian juga bisa langsung screenshot ataupun enggak Nah disini kalian juga bisa Nonaktifin lewati sandi jika memungkinkan Kalau sudah kembali lagi ke info pribadi Kalian cek Di akunnya apakah ada email kontak selain email utamanya ataupun enggak Nah disini ternyata enggak ada satupun email kontak Jika ada email kontak kalian bisa hapus langsung Jika sudah ganti lagi sandinya satu kali Buat mastiin akunnya aman 100% Oke segitu saja video tutor kali ini Kurang lebihnya minta maaf kalau ada yang salah ataupun keliru Terima kasih